Tegak Teki Logika Tegak Teki Pertama Nah di Tegak Teki Pertama ini ada 2 orang murid yang lagi ada di sebuah sekolah ya. Kalian lihat di gambar pertama ada yang lagi bermain HP dan sambil nge-charge HPnya tuh. Dan di gambar yang kedua ada yang lagi baca buku. Katanya di antara mereka ada yang salah satunya robot yang sedang menyamar lho. Kalau gitu coba kita cari aja yuk. Mana nih murid yang robot? Aku beri kamu waktu 5 detik aja buat cari jawabannya. Gimana? Udah ketemu belum mana murid robotnya? Nih aku kasih tau ya kalau yang murid robotnya ada di sebelah sini guys. Kenapa kok bisa? Kalian lihat aja deh dari dia nge-charge HPnya menggunakan kabel yang dicolok pada badannya tuh. Udah pasti ia seorang robot yang lagi menyamar menjadi murid ya guys. Gimana? Kalian bener gak nih jawabannya? Yuk kita langsung lanjut aja ke teka teki robot yang lain. Teka teki kedua Nah kalau yang tadi di sekolah sekarang lokasinya ada di lapangan sepak bola guys. Jadi ada 2 anak kecil yang lagi bermain ya. Yang satu cowok sedang menjadi penjaga gawang dan yang satunya lagi cowok yang lagi nendang bola guys. Kalau kamu lihat-lihat nih katanya ada salah satu di antara mereka yang seorang robot yang lagi menyamar. Kira-kira anak yang mana ya? Yang kanan atau yang kiri nih? Coba kalian perhatikan dengan teliti dan cari jawabannya dalam 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum siapa di antara 2 anak yang merupakan robot? Jadi yang robot anak yang ini guys. Karena coba deh perhatikan tangannya. Tangannya itu adalah tangan robot ya. Gimana? Kali ini kamu bener gak? Kalau bener wah kamu teliti banget nih. Yuk kita capcus ya guys. Teka teki ketiga Oke teka teki selanjutnya ada 2 keluarga yang lagi makan bareng nih. Yang satu lagi makan di restoran dan yang satunya lagi sedang asik makan di rumah. Katanya sih denger-dengar ada salah satu keluarga di antara mereka adalah robot lho. Hmm kira-kira yang mana ya? Keluarga yang sebelah sini atau sebelah sini? Coba kamu lihat gambarnya dan aku hitung 5 detik. Oke langsung aja ya. Jadi yang keluarga robot itu yang ini guys. Karena keluarga yang ini mereka sedang asik makan pizza. Tapi kalau yang ini di meja makannya malah ada aki dan peralatan listrik. Yang udah jelas banget kalau mereka adalah keluarga robot tuh. Gimana? Kalau yang sekarang mah gampang banget ya guys teka tekinya? Yuk kita capcus ke teka teki selanjutnya. Teka teki keempat Teka teki selanjutnya ada 2 kamar yang lagi gak ada pemiliknya nih. Yang satu kamarnya kayak gini dan satunya lagi seperti ini. Katanya di antara 2 kamar ini ada salah satunya yang diduga kamar dari robot yang abis menyerang manusia lho. Serem banget ya. Kalau kamu lihat dengan teliti yang mana ya kamar robot itu? Apakah kamar yang pertama atau kamar kedua? Soalnya gampang banget nih. Keterlaluan deh kalau kamu gak bisa jawab. Oke aku hitung mundur 5 detik dari sekarang ya. Gimana? Udah ketemu belum yang mana kamar robot yang menyerang manusia? Jadi jawabannya kamar yang ini guys. Kalian lihat sendiri deh. Ada organ tubuh cadangan dari robot itu ya. Pasti dia akan menggunakan apabila ada organ yang rusak tuh. Ih serem banget ya. Gimana? Kalian bener gak jawabannya? Yuk langsung lanjut ya guys. Teka teki kelima Nah kalau yang sekarang kita pindah ke taman yuk. Jadi ada 2 anak yang lagi ada di taman nih. Kalau kalian perhatikan di antara 2 anak kecil ini. Menurutmu yang mana anak kecil yang robot? Apakah anak yang sebelah sini atau anak yang sebelah sini? Kalau kamu teliti pasti bisa jawab deh. Oke langsung kalian jawab cepat 5 detik dari sekarang ya. Jadi anak kecil yang robot adalah yang sebelah sini tuh. Karena kalian lihat aja deh. Masa di badannya ada indikator baterai yang lemah gitu ya. Kalau yang sebelah sini gak ada ya guys. Gimana? Kalau kalian tadi jawabnya anak kecil yang mana nih? Buat kalian yang masih salah. Coba lihat setiap gambarnya dengan teliti ya. Oke langsung aja kita capcus. Teka teki ke enam Nah kalau yang tadi di taman sekarang lokasinya beda nih. Jadi ada 2 anak yang lagi membaca buku. Yang satu ada cewek yang lagi baca buku sambil tiduran. Dan satunya lagi ada seorang pria yang lagi baca buku sambil duduk. Katanya di antara mereka salah satunya lagi-lagi seorang robot yang menyamar. Kira-kira yang mana ya robotnya? Yang kanan atau yang kiri nih? Coba kalian lihat dengan jelas dan cari jawabannya dalam 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum robotnya ada di mana? Jadi robotnya yang sebelah sini guys. Karena lihat aja tuh. Di kepalanya ada tombol saklar kayak gitu ya. Gimana? Kamu bener gak nih? Kalau bener kamu teliti banget deh. Yuk lanjut lagi aja ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketujuh Nah kalau di teka teki yang sekarang ada 2 pramugari yang sama-sama lagi melayani penumpang. Katanya di antara 2 pramugari ini ada yang salah satunya merupakan robot lho. Wah kok bisa ya? Coba yuk kita cari bareng-bareng. Kira-kira yang mana ya? Pramugari yang ini atau yang ini? Kalau gitu aku hitung mundur dalam 5 detik ya guys. Jadi pramugari yang robot yang sebelah sini tuh. Karena kalau kamu teliti ia memiliki ban untuk berjalan dan bukan kaki orang yang normal. Masa iya manusia punya kaki kayak ban gini? Aneh banget dong ya. Kalau kamu tadi pilih pramugari yang mana nih? Coba kasih tau aku di kolom komentar ya. Oke langsung aja deh yuk. Teka teki ke delapan Teka teki selanjutnya ada 2 orang yang lagi bersama anjingnya di kamar guys. Kedua anjing mereka lagi ngumpet di suatu tempat tuh. Aku baru aja dapet kabar kalau katanya di antara 2 orang ini ada yang salah satunya memelihara anjing robot lho. Kalau kamu lihat yang mana nih orang yang memelihara anjing robot? Aku beri kamu waktu 5 detik untuk jawab ya. Kalau kamu lihat orang yang ini anjingnya seperti anjing pada umumnya. Tapi kalau anjing yang ini kok bentuknya kayak gitu ya. Dan badannya juga dipenuhi besi tuh. Udah pasti itu robot ya. Gimana? Kamu jawabnya yang mana nih? Buat kamu yang masih salah makanya lebih teliti ya guys. Tapi tenang aja masih bisa dicoba di teka teki setelah ini kok. Teka teki ke sembilan Nah kalau yang ini ada 2 orang yang lagi berkebun guys. Katanya salah satu di antara orang itu yang robot lho. Kira-kira yang mana ya yang robotnya? Aku beri kalian waktu 5 detik dari sekarang ya. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah kasih tau aku di kolom komentar ya guys. Nah itu dia teka teki logika tentang robot. Kalau kamu bisa jawab semua berarti kamu udah tau dong ya ciri-ciri robot. By the way, kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba kasih tau aku di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka teki ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka teki dari aku. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax